Ya, selanjutnya kita menuju Bursa Efec Indonesia untuk melihat jalannya perkembangan perdagangan bersama rekan Rian Dwiqi dan jurukamera Rianto Triutomo, serta Feriska Emanuel. Rian, IHSG hari ini rebound, bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Ya, Wowi, pergerakan indeks harga saham gabungan dari pembukaan hari ini hingga saat ini kami melaporkan. Ini kami pantau masih stabil berada di zona hijau dan kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi di papan bursa untuk mengetahui pergerakan indeks jelang penutupan perdagangan pada hari ini. Bisa Anda saksikan di layar, WPI, saat ini indeks masih berada di zona hijau di level 5931,84 atau menguat sebesar 0,81% atau 47,69 basis point. Dan jelang penutupan pada hari ini, ini volume perdagangan sudah mencapai 6,4 miliar lembar saham dengan nilai perdagangan mencapai 5,7 triliun rupiah. Dan frekuensi perdagangan jelang penutupan ini sudah mencapai 376 ribu kali transaksi. Dan dapat kami laporkan juga, WPI, bahwa indeks harga saham gabungan hari ini tadi memang dibuka secara rebound atau menguat sebesar 1,08% atau 63,34 point di level 5947,51. Dan sepanjang pembukaan hingga penutupan perdagangan sesi pertama tadi, indeks harga saham gabungan ini bergerak di rentang 5.923,4 hingga 5.952,94. Lalu pada pembukaan perdagangan sesi kedua ini tadi, indeks harga saham gabungan juga dibuka menguat sebesar 0,76% atau 44,74 point di level 5.928,91. Dan dari pembukaan sesi kedua hingga saat ini kami laporkan, indeks harga saham gabungan ini bergerak di rentang 5.913,18 hingga 5.952,95. Dan hingga saat ini, dari 676 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ini 252 saham tercatat mengalami penguatan, sedangkan 212 saham mengalami pelemahan dan sisanya bergerak stagnan. Bopi Bopi, ada beberapa sentimen yang disampaikan oleh para analis yang dianggap mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Yang pertama, penguatan indeks harga saham gabungan pada saat ini dipicu dari menguatnya indeks bursa di beberapa negara. Seperti misalnya indeks Dow Jones yang terpantau menguat sebesar 0,51%, kemudian indeks Nikkei Jepang yang menguat sebesar 0,49%, indeks Hang Seng Hong Kong yang menguat sebesar 1,02%, dan indeks Kospi Korea Selatan yang juga menguat sebesar 1,84%. Lalu para analis juga menyampaikan sentimen yang mempengaruhi pelemahan emiten-emiten dalam bidang retail, yang mana disebutkan bahwa pelemahan sektor retail ini terpengaruh dengan adanya kekhawatiran investor terhadap penyebaran virus corona. Karena akibat dari virus corona ini, ini beberapa negara telah memperlakukan pengetatan atau bahkan penghentian barang-barang impor dari Tiongkok. Dan virus corona ini juga menyebabkan adanya penurunan jumlah pengunjung di sejumlah tempat perbelanjaan, karena kekhawatiran masyarakat terhadap virus corona ini, dan hal ini otomatis juga memiliki dampak terhadap kinerja dari emiten-emiten di bidang retail. Bopi. Baik, lalu bagaimana dengan nilai beli asing hari ini, Rian? Ya, Bopi. Untuk investor asing sendiri, hingga saat ini kami melaporkan telah mencatatkan aksi beli di angka 2,31 triliun rupiah, aksi jual di angka 2,18 triliun rupiah, sehingga net by investor asing hingga saat ini tercatat di angka 134,68 miliar rupiah. Kemudian untuk saat ini, ini 8 dari 9 sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, ini tercatat mengalami penguatan, yang mana penguatan terbesar dialami oleh sektor keuangan yang menguat sebesar 1,20 persen, disusul oleh sektor aneka industri yang menguat sebesar 1,37 persen, dan satu-satunya sektor yang tercatat mengalami pelemahan adalah sektor perdagangan yang melemah sebanyak 0,2 persen. Bopi. Ya, Rian Sam, sama apa saja yang aktif diperdagangkan hingga sore ini? Ya, Bopi, untuk mengetahui saham-saham apa saja yang paling aktif diperdagangkan, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat informasi di papan bursa. Nomor satu untuk saham yang paling aktif diperdagangkan pada hari ini adalah saham dengan kode emiten PGAS yang sudah diperdagangkan sebanyak 19.600 kali, dan sembari menunggu informasi top 5 frag muncul di papan bursa, ini adalah daily chart dari perdagangan indeks pada hari ini. Terlihat bahwa pergerakan indeks pada perdagangan hari ini terus berada di teritori positif atau zona hijau, dengan angka terendah di 5.911,38 dan paling tinggi menyentuh 5.952,95. Baik Rian, Dwi K, terima kasih untuk informasinya melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.